Pengalaman di sini, artinya agenda kita, sukses ya, untuk menemukan spirit, menggelorakan semangat bahwa pintu masuknya itu merayakan keragaman yang ada untuk saling melengkapi. Tidak ada yang merasa satu sama lain itu lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi dengan keragaman yang ada, anggaplah kita melihat tubuh kita sendiri. Jadi, antara fungsi di dalam organ tubuh ini memiliki fungsi yang berbeda, namun harmonisasi dan sinergitas di antara organ-organ tubuh itu menunjukkan kita sebagai sebuah tubuh yang utuh atau bangsa yang utuh dalam konteks keindonesiaan. Jadi, inilah penting bagaimana kita membuka wacana penyadaran bersama untuk semua aparatur negara, untuk semua elemen masyarakat bahwa mau tidak mau, kita harus kembali pada menyadari, mengelolak, merawat keragaman yang ada. Jadi, bukan sekedar teori, tetapi ini harus pada praktek gerak bersama untuk sebagai sebuah gerakan masyarakat untuk mengingat kembali memori-memori kolektif bangsa. Agar tidak ada sekecil apapun beruang-ruang yang memberikan tempat untuk penyeragaman atau tumbuhnya kebijakan-kebijakan diskriminatif itu. Jadi, kita mengkontrol bersama, berangkat dari sebuah kesadaran bersama. Baik, Bu Dewi. Bukan hanya membangun spirit, tapi benar-benar melalui top show hari ini rasanya kita sebagai perempuan-perempuan Tuhan Nusantara, spirit yang terbakar-bakar untuk ikut merawat kebangsaan melalui tentunya melesarkan atau merawat keragaman yang ada. Bu Dewi, jika tadi dijelaskan terkait dengan memang untuk bagaimana merawat keragaman Nusantara, tapi bagaimana dengan strategi-strategi. Mungkin tidak ada saran-saran dari komunitas perempuan sendiri atau mungkin dari Bu Dewi secara pribadi, saran-saran untuk melestarikan atau merawat keragaman Nusantara khususnya penutup kepala perempuan Nusantara. Sekali lagi, ini bagian dari stimulasi awal ya. bagaimana menggugah rasa kita sebagai sebuah bangsa. Karena ini baru dari tutup kepala, nanti akan terkritik lagi dari pertanyaan-pertanyaan mendasak. Apa yang keragaman yang ada itu bukan sekedar penutup kepala. Tadi Bang Atan bilang wastra, kemudian batik, bahkan kuliner. Tapi itu yang bisa menunjukkan identitas kita yang beragam. Dari kuliner kita bisa membayakan ke Indonesiaan kita. Dan kita punya posisi tawar di antara bangsa-bangsa. Kita unggul di antara bangsa-bangsa lain. Intinya seperti itu ya. Baik, Bu Dewi. Saat ini saya ingin beralih ke Mbok Nilu. Mbok Nilu, jika itu yang disampaikan oleh Bu Dewi. Apa harapan mungkin? Dan juga bagaimana cara merawat. Saat ini saya ingin minta tanggapan dari Mbok Nilu. Harapan dan apa yang Mbok Nilu lakukan untuk isu keberagaman di Indonesia, termasuk perempuan, sebagai pembawa pesan damai. Mungkin Ibu Dewi, salam kenal sebelumnya dari saya Ibu Dewi. Semoga kita bisa bersuah suatu hari nanti. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu. Kami berada di lapangan. Dan seperti yang Ibu mungkin sudah menerima. Karena beberapa saat lalu pihak Komnas Perempuan sudah memberikan pernyataan secara resmi mengenai kejadian-kejadian yang memang di mana perempuan itu sangat rentan sebagai pihak yang mengalami diskriminasi. Semoga kita suatu hari nanti bisa bersuah dan berdiskusi. Dan secara pribadi harapan saya adalah selama ini kita menyuarakan, kita menyuarakan, dan apa yang kita suarakan itu ya memang ada konsekuensinya. Karena dianggap mendobrak, dianggap melawan arus, dianggap menyerang begitu banyak kenyamanan orang-orang yang berada. Atau duduk di kursi nyaman itu dan mereka memiliki sebenarnya yang namanya kebijakan, kekuasaan. Tetapi yang kita sampaikan, yang kita kritisi adalah bukan orang per orang. Yang kita kritisi adalah bagaimana kondisi itu bisa terjadi, bagaimana keadaan itu bisa terjadi. Nah, di sini pihak-pihak yang membela kita, yang menyuarakan suara kita, salah satunya adalah Komnas Perempuan, itu harus benar-benar kita sayangi. Harus benar-benar kita, memang Komnas Perempuan itu adalah rumahnya para perempuan. Di mana jika terjadi sesuatu, dia memiliki rumah. Dia memiliki rumah yang menjadi jembatan antara dia dengan si pemegang kebijakan ini. Nah, pada saat sebelum saya berkenalan dengan pihak Komnas Perempuan, dan saya akhirnya memfollow dan mengikuti perjalanan kalian, saya sudah men-support kalian dengan cara saya. Dengan menyuarakan-menyuarakan apa yang selama puluhan tahun kalian suarakan. Hanya kami berada di lapangan, kami berada di desa-desa kami sendiri, di pulau-pulau yang kita tahu, negeri kita ini gede banget gitu kan. Yang perlu kita lakukan, dan sekaligus juga menjadi harapan saya adalah, kita menjaga perempuan-perempuan yang sudah menjaga kita. Kita menjaga dan memastikan bahwa mereka bisa bekerja, bisa mengabdi dengan sepenuh hati, dan juga dengan ketulusan hati mereka. Kita jaga itu. Dan seperti kita tahu, apa ya, negara ini kan ada ibarat perkataan, jangankan bergantung misalnya kepada wakil rakyat misalnya, yang misalnya gendernya berbeda. Kadang bergantung kepada wakil rakyat yang gendernya sama pun, kita masih deg-degan kan gitu kan. Masih, masih, gak mudah gitu loh, misalnya kita punya wakil rakyat, keterwakilannya katanya gitu kan, 30 persen gitu bisa misalnya maju di kontesasi politik. Tapi yang terpilih berapa persen? 30, 40, 50? Nah, keterwakilan kita saja sudah tidak mewakili di sana. Bagaimana hak-hak kita akan terwakili? Kita berharap laki-laki, apa, pria-pria keren yang duduk di kursi wakil rakyat itu bisa mewakili suara kita. Akan tetapi faktanya, masih jauh, apa, masih, masih, masih banyak banget yang bisa diperbaiki. Dan, itu sekaligus juga menjadi harapan saya. Dan, salah satunya, karena kita sekarang bicara tentang kepala perempuan Nusantara, di mana kepala perempuan Nusantara ada penutupnya, penutupnya itu adalah menunjukkan bagaimana cara dia menunjukkan kehormatan dan martabat dan harga dirinya, itu bisa diterjemahkan ke dalam sebuah misalnya undang-undang regulasi. Misalnya seminggu sekali di setiap sekolah masing-masing, itu anak-anak didik kita, bahkan guru-gurunya, bahkan kepala sekolahnya, itu seminggu sekali ataupun sebulan sekali deh, akan dengan bangga berangkat ke sekolah, ke kampus, mungkin bisa dipakai di kampus, karena kan sekarang kita banyak naik motor misalnya, kan harus pakai helm misalnya kan, itu akan bangga mengenakan tutup kepalanya. Jadi, secara tidak langsung, itu cara kita untuk protes. Dan, kalaupun ada yang misalnya mengintimidasi, melakukan proses diskriminasi, kita sudah serahkan undang-undangnya. Ini bos, undang-undangnya bos, ada undang-undang yang melindungi kami loh, untuk mengenakan ikat kepala ini. Jadi, otomatis, tadi yang apa Ibu sampaikan, dan yang Ibu Dewi perjuangkan, mengenai, apa namanya, mengenai, mengenai, bagaimana kita memberjuangkan, agar tidak ada ruang untuk, undang-undang yang bersifat diskriminatif, dan juga, menyeragamkan kita, misalnya, semua orang harus pakai, tengkulu kayak Mbok Niluh, itu kan penyeragaman. Tetapi, kalau bagaimana, kita berada di satu ruang, berasal dari 10 kampung yang berbeda, kita dengan bangga, menggunakan ikat kepala yang berbeda, tanpa kita berbicara apapun, itu sudah menunjukkan bahwa, this is me, this is who I am, and this is my country, and I'm very proud of it, and I'm going to take good care of it. negara harus ada di sana. Salah satu kuncinya, negara harus ada di sana. Jadi, saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI, itu, apa namanya, jangan sampai menjadi teriakan-teriakan di ruangan sepi, kan tetapi, pada saat kita, apa namanya, menjalankannya, meneriakannya, justru, kita berada di posisi rentan, misalnya, satu, misalnya dipolisikan, misalnya gitu kan, atau dua, misalnya, diperlakukan dengan diskriminatif, jadi jangan sampai itu ada, dan terima kasih banyak untuk Komnas Perempuan, yang sudah memperjuangkan, perempuan-perempuan Indonesia, terima kasih banyak, Atan, Siahaan, Ibu Mercy, Saragi, dan juga untuk Bunga, dan juga untuk Monika, sayang, terima kasih banyak untuk, acara yang sudah diselenggarakan, dengan sangat keren ini, mohon maaf, kalau aku ngomongnya, agak berapi-api. Itu sangat menggagal spirit kita, terutama, Puan Nusantara. Bapak-Ibu, Puan Nusantara, peserta, nantinya, Bapak-Ibu, diberi, akan saya, berikan kesempatan, untuk memberikan pertanyaan, pada 3 darah sumber kita, maupun juga, hanya memberikan tanggapan, tapi nanti, kita akan, saat ini, menyaksikan, terlebih dahulu, harian buyung, yang mana, buyung ini adalah, sejenis alat, yang terbuat dari logam, kamu lihat, yang sering diperbenarkan oleh, sebagai masyarakat, ketatuan itu desa, di zaman dahulu, untuk mengambil air, di sungai, danau, ataupun kolam. Bagi, Ibu, Emalia, Jatikusuma, seorang koreograf, yang berdomen stili, di Cibugur, di mana, tempat kesan, yang indah, pernah krak tanam, krak lembut, serta nuansa alam, terutama, di kala bulan bernama, mengilhami karya cipta, untuk diekspresikan, lewat krak dan pari, yang mengisahkan, gadis desa yang turut mandi, berjengkrama, dengan teman sebayanya, mengambil air, di pancuran, ciereng, dengan buyung, serta tidak lepas, mengupas, ke dalam arti, di balik makna, yang sirat, ke dalamnya, buyung, tanah, dan juga, manusia, ini, ibu emal yang jati kesumpan. Terima kasih. 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 Terima kasih.